Intro Viral di media sosial puluhan driver ojek online menggeruduk rumah seorang pelanggan di Cirebon, Jawa Barat. Pelanggan yang digeruduk puluhan driver ojol tersebut diketahui berinisial SS. Dilansir Tribunwall.com selasa 1 Februari 2022, aksi tersebut dilakukan puluhan driver ojol sebagai aksi protes atas perlakuan kasar SS terhadap pengemudi ojol lainnya. Peristiwa itu terjadi dikarenakan buntut sikat SS yang sempat memaki dan memberi bintang 1 kepada driver ojol bernama Ahmad Asep. Padahal saat itu Ahmad Asep hanya terlewat beberapa rumah saat mengantarkan pesanan milik SS. Dikutip dari kompas.com, Asep menyebut kejadian itu berlangsung pada Minggu 30 Januari 2022 sekira pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu Asep mendapat pesanan untuk mengantarkan makanan kejadi mulia kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia pun langsung mengambil pesanan dan mengantarkannya ke lokasi tujuan. Saat sampai di titik yang dikirim oleh pelanggan, sang ojol pun langsung memberikan kabar. Seketika pelanggan justru membalas cat dengan kata kasar, bahkan menelepon sang ojol dengan nada marah-marah. SS kemudian meminta Asep menanyakan kepada warga lain. Namun Asep lagi-lagi mendapat perkataan kasar. Tak hanya itu, SS akhirnya memberikan bintang 1 untuk Asep. Saat itu Asep pun mengaku bingung padahal sudah sesuai maps dan hanya diberi bintang 1. Asep mengaku baru pertama kali mengalami kejadian itu. Baginya, mendapat bintang 1 seolah kerja kerasnya selama ini tak dihargai. Meski merasa sakit hati, Asep enggan memperpanjang masalah tersebut. Selain itu, Asep juga merasa lega seusai SS meminta maaf di depan umum. Pernyataan maaf itu disampaikan SS di balai desa seusai digeruduk puluhan driver ojol. Perbuatan SS itu memancing amarah driver ojol lainnya. Video pengerudukan rumah SS pun viral di media sosial. Tampak polisi juga turut mengamankan lokasi saat para driver ojol menyampaikan aspirasinya. Seorang driver ojol, Iswanto, mengaku merasa tersinggung akibat tindakan SS. Kedatangan mereka ke rumah SS bertujuan untuk meminta klarifikasi. Bagaimana pendapatmu mengenai kejadian tersebut? Apa yang akan kamu lakukan jika menemui seseorang seperti SS? Tulis komentarmu di bawah ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!